Saya bersama Relawan datang ke Bawaslu untuk sekalian bersolah-olahmu dan juga kami datang disini untuk protes atas Menipulikan atau politikuan yang hidup dan yang dilakukannya Ada beberapa pihak dari anggota, calon anggota BPR bersama partai politik Kan ini sudah ada beberapa hari ke depan pencalonan calon presiden dan wakil presiden Saya selaku calon presiden Jadi saya berpikir di depan bagaimana saya mau ikut pendaftaran di KPU Bina keadaannya boleh dikurang Jadi saya ragu dan khawatir dan ini bisa menjadi bahaya di depan Artinya BPR 2019 mengatakan Jadi bagaimana nantinya Saya bawa satu ikat bunga ini kepada Bawaslu Agar Bawaslu lebih bersemangat dan tidak mati suri Dan juga tidak layu Ya berani ya seperti dan segar seperti bunga ini yang saya lagi pegang Dan juga berani melawan politik uang Karena politik uang ini merusak demokrasi dan hak-hak rakyat Kan Surkifli Hasan kemarin sebagai ketua wakil rakyat Mengatakan bahwa ada terjadi politik uang Dan juga transaksional antar partai Tapi dari pihak Bawaslu belum bertindak lanjut Artinya ada apa dan kenapa Dan itu ketua wakil rakyat Bagaimana kami sebagai rakyat biasa Jadi calon Anggota calon BPR Yang ingin duduk di Senayan Dan mewakili rakyat Dan melakukan politik uang Sebaiknya mereka duduk di penjara Karena mereka tidak bisa menjadi wakil rakyat Ini adalah negara harus yang berdaulat Yang negara hukum Yang harus semua takat hukum Siapa pun yang melanggar hukum Harus bertindak